Audio Jump Akan memenuhi kewajiban saya Akan memenuhi kewajiban saya Berdosa di hadapan Allah SWT Tuhan yang beri saya Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno Sudah dilantik oleh Presiden Jokowi Sejak tanggal 24 April tahun 2019 lalu Tapi hingga hampir penghujung tahun 2020 Banyak janji kampanye pasangan Bayi Leo itu Belum juga direalisasikan kepada masyarakat Maluku Termasuk rakyat Kabupaten Buru Selatan Ketua tim pemenangan Bayi Leo Samilat Bual merasa bertanggung jawab Untuk menagi janji-janji kampanye Yang disampaikan kepada masyarakat Buru Selatan tersebut Orang yang pernah menemukan tim pemenangan Pak Murad Ismail dan Pak Barna Bas Orno Sebagai tim pemenangan Dan dinamakan tim beliau di Kabupaten Buru Selatan Mengharapkan dengan kunjungan Pak Gubernur Yang direncanakan pada besok hari Terhadap kunjungan ini Membawa angin sedar Untuk masyarakat Kabupaten Buru Selatan Angin sedar yang dimaksud adalah Masyarakat Buru Selatan sudah mendengar Atau mendapat kepastian Kaitannya dengan janji-janji kampanye Maupun program prioritas Dari Pak Gubernur dan Pak Gubernur Dan Pak Murad dan Pak Orno Yang disampaikan saat Kampanye politik di Kabupaten Buru Selatan Maupun program prioritas Yang disosialisasikan oleh kami Sebagai tim kampanye saat itu Satu dari janji itu Dari program prioritas Adalah listrik masuk desa Kebetulan Kebutuhan masyarakat Buru Selatan Saat ini adalah Kebutuhan listrik itu Menjadi sebuah kebutuhan dasar Maka kami harapkan Dengan kunjungan Pak Gubernur ini Masyarakat Buru Selatan Sudah bisa mendapat jawaban Bahwa listrik itu dipastikan Dapat masuk dan menerangi Seluruh wilayah-wilayah yang ada Di seluruh pelosok Kabupaten Buru Selatan Karena salah satu program itu Kalau tidak salah listrik masuk desa Program yang kedua Itu adalah Pemberian kartu Kartu Maluku Pintar Maluku Sehat Karena ini dapat diberikan Ditrioritaskan kepada masyarakat Buru Selatan Yang sampai saat ini Belum mendapat Kartu Indonesia Sehat Atau KIS Yang menjadi program Pemerintah Pusat Mungkin tidak mendapat Bagian dari Pemerintah Pusat Dapat disentuh dengan Program Pemerintah Provinsi ini Begitupun dengan kartu Indonesia Pintar Yang belum mendapat Bagian dari Pemerintah Pusat Mungkin bisa disentuh oleh Pemerintah Provinsi Maluku Dan yang berikut adalah Janji Kampanye Pasangan Beleo Atau Pemulat dan Peorno Bahwa Di rumah besar Beleo itu Setelah Bapak Berdua Terpilih Akan melibatkan Seluruh Putra Putri Terbaik Yang ada di sebelah Kampanye Puteri Maluku ini Untuk dilibatkan bersama Dalam pemerintahan Pemerintah Provinsi Maluku Dalam arti yang dilibatkan Sebagai pimpinan Organisasi Perangkat ERA Kami mengikuti sejauh ini Sudah beberapa kali Perhentikan Tapi belum ada satupun Putra Putri Terbaik Buru Selatan Yang dilibatkan Di pemerintah Provinsi Sebagai Pimpinan Organisasi Perangkat ERA Karena itu Kami berharap sungguh Bahwa di kehadiran Pak Bumur Maluku ini Masyarakat Buru Selatan Sudah bisa Mendapatkan Akan segerat Atau mendapatkan Kepastian Kapan Putra Putri Terbaik Buru Selatan ini Bisa diakomodir Sebagai pimpinan Organisasi Perangkat ERA Ini janji kampanye Yang disampaikan di Buru Selatan Yang berikut adalah Janji Pemerintah Provinsi Dalam hal ini Pak Mula dan Pak Orno Pada saat Berkampanye Mas Kapetan Sebagai calon Bahwa ketika terkini Mereka Memprioritaskan Penyelesaian Status Jalan Provinsi Provinsi Di Buru Selatan Dalam hal ini Beruas jalan Leksual Namroya Sampai saat ini Kami melihat Bahwa kondisi jalan itu Masih sangat memperhatinkan Maka kami harapkan Yang keujungan Bapak Gubernur Maluku ini Bisa memberi anu segar Bisa memberi kepastian Bisa memberi jawaban Tara penatuan masyarakat Buru Selatan Khususnya Sudah Selatan Membutuhkan akses jalan ini Bahwa Dalam jangka waktu Tertentu ini Proses penyelesaian Pekerjaan jalan itu Bapak Tersana Dan Proses pekerjaan jalan ini Kami usulkan Untuk pekerjaan Titik jalan ini Baiknya dirubah Bukan hanya Dari nomor oleh Menuruti Leksula Tetapi baiknya Titik pekerjaan ini Dirubah juga Dari Leksula ke Nomor oleh Kenapa dari Leksula ke Nomor oleh Karena Untuk memudahkan akses Masyarakat Leang Liang Niat Wenama Yang berakses Dari desa ke Leksula Maupun sebaliknya Begitu juga Dari nomor oleh Ke Leksula Agar masyarakat Memerintah Walaupun Segerang Dan berwagia desa ini Bisa memperhatikan jalan ini Kalau hanya satu titik Pekerjaan yang lama Dan akses jalan itu Lama Berman dinikmati oleh Masyarakat yang ada Dari Lama Liang Maupun Peniatan Dari Dari Leksula Dari Leksula Usulang kami Untuk proses penyelesaian Ruas Dari Leksula Apa Nomor oleh Dan yang berikut Pada saat Paripuna Ulan Tahun Deperdi Ulan Tahun Kondina Kepatian Guru Selatan Pada saat Di Paripura Deperda itu Kewakil Dipermur Menjanjikan bahwa Mereka Mementangkan memintakan untuk status jalanan balau itu diadikan ke provinsi untuk secepatnya disaksikan oleh pemerintah provinsi jika itu APBD Kabupaten Buruh Selatan ini masih terbatas maka dengan janji pemerintah provinsi itu kami juga kiranya sudah mendapat kepastian, mendapat jawaban bahwa status jalanan balau itu apakah itu sudah bisa diambil oleh pemerintah provinsi apakah masih ada di pemerintah Kabupaten Buruh Selatan harapan kami pemerintah provinsi Pak Gubernur dan Pak Gubernur dapat menepati janji-janji kempanye ini kepada masyarakat Kabupaten Buruh Selatan karena janji kempanye ini yang sangat mengguruhkan masyarakat Buruh Selatan sehingga pada saat pemilihan Kabupaten Buruh Selatan kemarin di Buruh Selatan memenangkan pasangan ini di atas 60% kepercayaan ini diberikan karena masyarakat Kabupaten Buruh Selatan menang harapan penuh kepada Bapak Murat Ismail dan Bapak Bernambas Ornu yang saat ini telah menjadi Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur yang tidak terjadi kami tidur di atas awas terima kasih